Sintayong Ungkap Rencana Jelang Timnas Indonesia vs Argentina Bikin Squad Garuda Berjaya? Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Ungkap Rencana Jelang Timnas Indonesia vs Argentina Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan akan menganalisa laga Timnas Argentina vs Australia yang telah memberikan pesan kepada Squad Garuda Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia akan menjajal kekuatan Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 Laga tersebut bakal tersaji di SUGBK Jakarta Senin 19 Juni 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat Menjelang laga tersebut, Timnas Indonesia telah lebih dulu menghadapi Palestina di Stadion Gularawang Tomo, Surabaya, Rabu 14 Juni 2023 kemarin Dalam laga tersebut, makhluk CS harus puas ditahan imbang dengan skor 0-0 Di sisi lain, Argentina menjalani laga kontra Australia di Walker Stadium Beijing China pada hari ini Kamis 15 Juni 2023 malam Lionel Messi dan kolega berhasil meraih kemenangan dengan skor dan gol tanpa balas Alias 2-0 lewat gol Lionel Messi dan Germa Pazela Sintayong pun mengatakan jika dirinya akan menganalisa laga Timnas Argentina vs Australia Hal itu dilakukan sebagai salah satu rencana jelang laga Timnas Indonesia kontra Argentina Hari ini memang ada pertandingan Argentina melawan Australia di China Saya akan menganalisa pertandingan tersebut Kata Sintayong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia Kamis 15 Juni 2023 Selain itu, Sintayong juga mengatakan hal yang harus dilakukan Timnas Indonesia saat menghadapi Argentina Pelatih yang akrab di sapa Sintayong itu ingin skuad Garuda tidak tegang dan meminta anak asumnya untuk menikmati laga tersebut Seperti yang kita tahu, Argentina ini memang tim terbaik dunia Makanya persiapan ini yang terpenting dari pemain sendiri, dari hati pemain bagaimana Ujannya Saya minta tolong kepada para pemain jangan ada yang selisih, jangan ada yang tegang Saya meminta pemain menikmati pertandingan tersebut Supaya bisa tampil lebih baik dan relax Bungkas Sintayong Segini gaji fantastis pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand di KMS Kadensi Sekedar informasi, KMS Kadensi telah resmi mengumumkan perekrutan Marcelino Ferdinand di media sosial Instagramnya At KMS Kadensi pada Rabu 1 Februari 2023 Watergate 18 tahun itu diikat oleh klub kasta kedua Liga Belgia Dengan kontrak berdurasi 1,5 tahun dan sampai musim panas Juni 2024 Namun akan resmi KMS Kadensi itu tak menyebutkan secara rinci berapa nilai kontrak atau gaji Marcelino Ferdinand Di Liga Belgia sendiri tidak secara eksplisit mengatur minimal gaji pemain dari luar Eropa Kondisinya berbeda dengan Liga Belanda yang mewajibkan klub untuk mengkaji pemain dari luar Eropa Minimal 25.000 euro per bulan atau sekitar 429,5 juta Mengutip data transfer market, Marcelino Ferdinand awalnya memiliki nilai pasar seharga 1,3 miliar pada 2021 saat dipersibai Sarabaya Kemudian pada 2022, harga pasar wonderkid 18 tahun itu kembali meroket Menyesul penampilan apiknya di Timnas Indonesia mencapai 3,04 miliar Bahkan per 12 Juni 2023 ini, harga pasaran Marcelino Ferdinand semakin meningkat Sehingga mencapai 5,21 miliar setelah tampil apik bersama Timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir Marcelino Ferdinand berhasil meraih medali perunggo bersama Timnas Indonesia U23 DC Games 2021 Dan medali emas The Games 2023 bersama Timnas Indonesia U22 Bukan hanya itu, gelandang serang kelahiran Jakarta itu juga berhasil mengantarkan Timnas Indonesia Level senior di putaran final Piala Asia U23 2023 Bahkan Marcelino Ferdinand menjadi pemain termuda yang sukses menjebol gampang Nepal di kualifikasi Piala Asia 2023 Selain itu, Marcelino Ferdinand juga dinempatkan sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2021-2022 Terlepas dari hal itu, Marcelino Ferdinand diproyeksikan akan membela Timnas Indonesia di FIFA Match Day Juni 2023 Timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Palestina pada 14 Juni 2023 Kemudian menjajal kekuatan Argentina pada 19 Juni 2023 Media Vietnam dibikin ketar-ketir dengan Evert Jenner dan Raffer Struck Musuh berat di Piala AFF U23 dan Piala Asia U23 Kehadiran Evert Jenner dan Raffer Struck dianggap menjadi ancaman oleh media Vietnam Di ajang Piala AFF U23 2023 dan Piala Asia U23 2023 Evert Jenner dan Raffer Struck menjadi perbincangan hangat media luar negeri Dua pemain yang mentas di Liga Belanda itu telah merampungkan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia Yang jadi sorotan adalah usia keduanya terbilang masih muda karena di bawah 20 tahun Itu artinya, Evert Jenner dan Raffer Struck bisa menjadi kekuatan Timnas Indonesia Di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 Media Vietnam soha menyebut Evert Jenner dan Raffer Struck akan meningkatkan kualitas Timnas U23 Indonesia Evert Jenner dan Raffer Struck akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia untuk persiapan Piala AFF U23 2023 Evert Jenner lahir pada tahun 2004 Bermain sebagai gelandang dan pernah bermain untuk Tim Junior Ajax Pemain ini memiliki fisik yang impresif dan bisa menjadi faktor penting untuk bermain untuk Timnas U23 Indonesia Keduanya dianggap sebagai masa depan menjanjikan bagi pesepak bola Indonesia Vietnam memprediksi Indonesia akan menjadi pesaing berat Piala AFF U23 2023 Tanpa kedua pemain itu pun Indonesia sudah menggagalkan Vietnam DC Games 2023 lalu Namun tidak akan mudah bagi Inter Safti untuk memanggil Raffer Struck Yang saat ini bermain untuk Ado Den Haag di Irsti Divisi Kasta Kedua Liga Belanda Begitu pula dengan Evert Jenner yang bermain di Irsti Divisi bersama Jong Giotrek Keduanya kemungkinan tidak akan dilepas kecuali agenda FIFA Saat ini Evert Jenner dan Raffer Struck tengah dipanggil untuk membela Timnas Indonesia Untuk menjalani FIFA Match Day melawan Palestina 14 Juni 2023 Dan Argentina 19 Juni 2023 Negara yang digeser Timnas Indonesia di rangking FIFA jika menang atas Palestina dan Argentina Sesuai jadwal Timnas Indonesia akan menantang Palestina dan Argentina di FIFA Match Day Juni 2023 Timnas Indonesia akan bersuah Palestina 14 Juni 2023 dan Argentina 19 Juni 2023 Mengutip dari laman Football Ranking Jika menang atas kedua negara tersebut Squad Garuda akan mendapatkan tambahan total 16,32 poin Dengan rincian Palestina 6,77 poin Dan Argentina 9,55 poin Saat ini Timnas Indonesia menempati peringkat 149 dunia Dengan 1046,14 angka dan bakal mengoleksi 1,062,46 poin Jika memenangkan laga kontra Palestina dan Argentina Jika Timnas Indonesia memenangkan dua laga tersebut Squad Garuda bisa menggeser enam negara di bawah ini Siapa saja? Berikut empat negara yang digeser Timnas Indonesia di rangking FIFA Jika menang atas Palestina dan Argentina Di urutan keempat ada Liberia Sebenarnya pemenang atas Palestina sudah cukup Bagi Timnas Indonesia menggeser Liberia Kemenangan atas Palestina membuat koleksi poin Timnas Indonesia Mencapai 1,052,81 angka Liberia sendiri tidak melakoni pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023 Sehingga tak mungkin menyali perolehan poin Squad Garuda Ketiga, Hong Kong Hong Kong bakal menghadapi Vietnam 15 Juni 2023 Dan Thailand 19 Juni 2023 Di FIFA Matchday Juni 2023 Potensi Hong Kong dilibas Thailand dan Vietnam sangat besar Sebab secara kualitas Hong Kong masih di bawah Vietnam dan Thailand Jika kalah dari Vietnam saja Hong Kong bakal kehilangan 3,34 poin Dan itu serah cukup baik Timnas Indonesia menyarip negara yang satu ini Kedua, Lithuania Lithuania akan menjemuh Bulgaria dan bertanda kemarga Sungaria Di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024 Jika tumbang dalam dua laga ini Lithuania berpotensi digeser Timnas Indonesia Dan di urutan pertama ada Burundi Burundi kini menduduki peringkat 145 dunia Dengan 1,06 Kisah